Langkah pertama, kita akan memotong bagian batang yang sudah tua Seperti ini ya Selanjutnya, kita akan memotong daun dari batang-batang ini Supaya tidak terjadi pengguapan Daunnya, kita akan menyayat batangnya Kemudian, oleskan doang merah ke batang yang sudah disayat untuk perangsang pertumbuhan akar Pertama, kita masukkan tanah dulu Yang kedua, kita masukkan pupuknya Kemudian, di tanah dengan pupuk dicampur Oh ya, teman-teman, pupuk yang kita pakai ini pupuk kandang ya Kemudian, tancapkan batang ke dalam tanah yang sudah dipukuk Lalu, kita padatkan tanahnya Supaya batangnya tidak robo Terima kasih telah menonton!